Intro Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kedenekarang. Pemirsa upaya antisipasi penyebaran varian Omikron terus dilakukan Polres Badung dengan cara tetap mengoperasikan pos pengamanan pos PAM di terminal Mengui. Petugas di POPPAM tersebut terus melakukan tes swab antigen secara random. Kapolres Badung AKBP Leo Deddy de Vretes mengatakan pihaknya juga tetap melakukan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan di samping Gencar melaksanakan vaksinasi. Dikatakan saat ini Kabupaten Badung sudah 100% pencapaian target vaksinasi usia 6-11 tahun. Sedangkan di terminal Mengui tetap melakukan uji swab sistem random meskipun di Pelabuhan Gilimanuk sudah dilaksanakan pemeriksaan administrasi secara detail. Bus yang masuk ke terminal Mengui yaitu AKAP, antarkota, dan provinsi sehingga tes swab bagi penumpang secara random wajib dilakukan untuk mencegah adanya penularan Omikron dari Jawa pihaknya perketat di terminal Mengui. Khusus di tempat wisata pihaknya meningkatkan patroli bekerjasama dengan pihak pengelola pariwisata termasuk mengecek penerapan aplikasi peduli lindungi sehingga tidak sebatas pajangan saja. Pihaknya terus mengimbau agar aplikasi itu betul-betul diterapkan. Kertanegara, Bali Post melaporkan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu selalu terapkan 3M. Wajib memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, serta hindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Wali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.